Mantan Jenderal Israel Majin Gyora Eilan mengaku pesimis dengan pencapaian Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pada Rabu, 16 Oktober, Eilan pesimis lantaran Israel saat ini menghadapi tujuh front perang. Ia mengaku tidak tahu cara mengakhiri perang di Timur Tengah. Menurutnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sibuk berperang melawan seluruh dunia tanpa melihat kondisi negaranya. Eilan mengakui saat ini Israel sudah setengah lumpuh. Sementara itu, Pensiunan Jenderal Israel Isaac Brick sebelumnya mengatakan tentara IDF akan hancur jika terus melakukan perang. Brick pesimis terhadap perang yang dilakukan Israel. Ia juga menyinggung personal cadangan IDF yang mulai menolak menjalani wajib militer lagi. Di sisi militer, tentara Israel sudah enam hari tidak menyerang Beirut, bukan hanya infrastruktur nasional, tetapi juga fasilitasi sebulah, iujarnya. Terima kasih telah menonton!